NERACA PERDAGANGAN RI SURPLU SEBESAR 3,31 MILIAR DOLAR AMERIKAS RIKAT GUNUNG SEMERU ERUPSI ABU VULKANIK MELUNCUR HINGGA 1.000 METER DENTUMAN KERAS MENGIRINGI ERUPSI GUNUNG MARAPI DI TANAH DATAR SUMATRA BANAK Selamat siang pemirsa, selamat berjumpa dalam kilas Nusantara Siang edisi Selasa 16 Januari bersama saya Suwanti. Inilah tiga informasi pilihan siang hari ini yang telah kami rangkum khusus untuk Anda. Kita awali dengan kabar perekonomian, Badan Pusat Statistik mencatat NERACA PERDAGANGAN Indonesia per Desember 2023 alami surplus sebesar 3,31 MILIAR DOLAR AMERIKAS RIKAT Catatan terbaru ini pemirsa menggenapkan surplus di bulan ke-44 secara berturut-turut. Badan Pusat Statistik mencatat NERACA PERDAGANGAN Indonesia pada Desember 2023 mengalami surplus 3,31 MILIAR DOLAR AS atau surplus selama 44 bulan berturut-turut sejak Mei tahun 2020. Surplus ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu yakni sebesar 3,92 MILIAR DOLAR AS. Laporan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Puji Ismartini dalam rilis berita statistik ekspor dan impor Indonesia Desember 2023 di kantor pusat BPS Senin 15 Januari. Surplus NERACA PERDAGANGAN DESEMBER 2023 lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar 5,20 MILIAR USD dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah bahan bakar mineral atau HS27 kemudian lemak dan minyak hewan atau nabati atau HS15 besi dan baja atau HS72 Sementara itu nilai ekspor Indonesia Desember 2023 mencapai 22,41 MILIAR DOLAR AS atau naik 1,89 persen dibandingkan ekspor November 2023 Namun dibanding Desember 2022 nilai ekspor turun sebesar 5,76 persen Untuk nilai impor Indonesia Desember 2023 tercatat 19,11 MILIAR DOLAR AS Nilai tersebut turun 2,45 persen dibandingkan November 2023 dan turun 3,81 persen dibandingkan Desember 2022 Dari Jakarta, Nadia Putri Rahmani Kantor Berita Antara mewartakan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Senin kemarin Dari letusan itu, kolom abu vulkanik yang dihasilkan mencapai tinggi hingga 1.000 meter Inilah detik-detik saat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada 15 Januari Letusan gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu terekam jelas di kamera pemantau tim relawan Gunung Semeru yang terpasang di desa Oroor Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di Gunung Sawur, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candupuro memantau terjadi 4 kali letusan serta embusan abu vulkanik dengan ketinggian kolom antara 400 hingga 1.000 meter di atas puncak berwarna kelabu condong ke arah timur laut erupsi juga terekam di seismograf sebanyak 15 kali gempa letusan 1 kali embusan dan 1 kali tektonik jauh selain itu gempa embusan juga teramati terjadi sekali dengan amplitude 25 mm berdurasi 44 detik sejauh ini tidak ada laporan dampak yang terjadi walaupun berpotensi mengganggu penerbangan di Bandara Abdurrahman Saleh, Malang tidak berdampak kepada masyarakat itu pun karena BBBD sudah menyiapkan tim yang ada di sana terutama di pos Curah Kobokan di sana juga kita siangkan kita siagakan sewaktu-waktu BPBD Lumajang telah berkoordinasi dengan relawan dan petugas yang disiagakan di pos pantau Curah Kobokan sebagai upaya mitigasi ancaman bahaya awan panas guguran PVMBG merekomendasikan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari Puncak Kawah serta 500 m dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan hingga kini Gunung Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung Kantor Berita Antara mewartakan Sementara itu pada selasa pagi pukul 5 lewat 16 waktu Indonesia Barat Gunung Marapi juga tercatat mengalami erupsi dentuman keras yang terdengar hingga ke kota Bukit Tinggi menyertai ledakan gunung di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.